Tanya tentang apa, sayang? Halo? Tanya tentang apa? Kan ini ada temanku di interminit. Suaramu juga gelodak-gelodak, dok? Ini tidak, tidak. Gelodak-gelodak apa enggak? Kenapa? Ini kan temanku ada yang di interminit, oh, cek. Nah, itu uang interminitannya. Kan dapat satu bulan gaji, terus tiket, sama uang 100 dolar itu untuk perjalanan. Nah, sama gajinya juga. Nah, uang interminitan itu sebenarnya haknya kita apa harus dikasih ke agent, oh, cek? Ya, hak kamu, dong? Nah, kenapa? Berarti harus dikasih ke omnya kita, ya? Iya. Kamu sudah selesai potongan, kan? Iya, kayaknya belum. Nah, kalau belum itu kan dia punya tanggungan dan enggak mau agentnya dikejar-kejar PT, mungkin. Tapi, kan seharusnya kalau dikasih ke agent kan itu untuk bayar di potongan PT. Betul. Nah, itu kan berarti kan sudah dibayar satu bulan. Misalkan kurang satu bulan itu kan, yaudah. Itu uang interminitannya dikasihkan ke agent untuk bayar di PT. Nah, tapi bulan berikutnya itu tetap diminta loh, cek. Maksudnya bulan berikutnya tetap diminta gimana sih? Maksudnya setelah dia cari majikan lagi, kan udah dapat, ditanya udah turun, dia udah kerja lagi di majikan. Nah, dipikirin temanku itu, uang interminitannya kan tinggal satu bulan terus udah lunas gitu loh potongannya. Nah, dipikirin temanku itu uang interminitannya buat nutup-nutup kekurangannya di PT satu bulan itu. Ternyata setelah dia bekerja, dia itu masih dimintain, katanya masih utang satu kali potongan untuk PT. Ini kemungkinan saya, kemungkinan ya, karena saya tidak tahu agent itu apa. Lah, mungkin untuk biaya dia selama tinggal tunggu visa deh Hongkong deh? Dia pulang Indonesia deh. Oh, dia pulang Indonesia, nambah potongan lagi gitu mungkin? Bener nggak? Nambah potongan satu lagi gitu? Iya, iya. Nambah satu lagi. Oke, oke. Di sini kebanyakan ya, tapi saya tidak tahu. Saya berbicara tentang pengalaman yang ada. Jadi, kebanyakan anak-anak yang di interminit itu biasanya suruh bayar satu kali saja terus pulang ke Indonesia dan kembali tidak bayar lagi. Tapi karena saya tidak tahu perjanjian kalian, dan temenmu kan nggak mungkin semuanya ngomong loh. Dan juga, dia nggak bisa pindah PT lain, mah. Hanya ada di PT itu dan agent itu, mah. Ya, mungkin agentnya ambil keuntungan lebih, sayang. Mungkin ya, saya mungkin ya. Iya, dia juga nggak bisa ngomong sih. Saya kan baru aja pertama kali ke Hongkong, masih non dulunya itu. Ya, makanya dari itu resikonya orang di interminit, kan kayak gitu, sayang. Mau tidak mau kan kebanyakan nambah potongan. Berarti nambah potongan satu bulan, eh, berapa itu potongannya? Kebanyakan yang saya tahu ya. Tapi satu-satu agent saya tidak tahu. Kalau anak buat saya, saya tidak. Tapi saya tidak tahu kalau pulang PT, terus sama PT ditambahin, kan kita tidak tahu. Tapi kalau anak itu tunggu visanya di Hongkong, biasanya kita tidak menambahin potongan apapun. Karena dari Hongkong itu tidak boleh narik lebih dari 10%. Jadi itu dipertanyakan ke agent-nya sana, ke PT-nya Indonesia sana? Iya. Oh, harus ditanyakan deh PT-nya sana? Iya, kan udah ditanyakan, uang interminitanku udah dikasih, udah dikirim untuk bayar PT. Kan lima bulan potongannya, jadi dia pas, lima bulan pas, itu di-interminit, ya toh. Pokoknya potongannya kurang satu kali di-interminit. Kan dia dapat uang gaji satu bulan, uang interminit satu bulan gaji, tiket sama uang seratus itu. Nah, yang gaji ini memang dikasihkan dia. Full. Terus yang uang in-puminitan ini, semuanya diminta sama agent. Ya mungkin untuk biaya agent, saya kurang tahu ya, saya kurang tahu itu mungkin untuk biaya agent karena mencarikan majikan baru lho. Iya, kok begitu? Tapi itu menurut peraturan salah. Tapi, karena kan dia di-interminit, otomatis kan agent mencari pekerjaan lagi, kan nggak mungkin gratis juga, Mandok. Iya kan? Bener nggak? Secara logika, saya masih berpikir logika ya. Jadi, menurut saya kan nggak ada yang gratis dalam dunia ini. Iya. Dan dia, yang penting sekarang, saya pribadi, kalau kamu bilang tentang peraturan, itu bisa dituntut. Tapi kalau kamu berpikirnya, berpikirnya sudah lah, yang penting sekarang majikan lebih baik lagi, ya moga-moga bisa dapat kembalian lebih baik lagi. Karena saya orangnya kayak gitu, orangnya nerimo. Tapi beda dengan kalian. Kalian mau nuntut, ya silahkan. Tapi ingat, resikonya di-interminit majikan, saat bertengkar sama agent itu ruwet. Iya. Dia nggak nuntut sih, dia cuma tanya, aku dulu itu juga pernah di-interminit, pas awal-awal masih non kesini itu, itu juga diminta agent, aku kayak gitu. Terus dia tanya ke temennya yang lain, uang interminitan itu loh, hak kita. Terus, aku juga nggak tahu, coba tanya ke... Iya, bener. Bener, itu hak kita. Hak kita. Itu hak kita. Tapi kan, saat kamu selesai potongan, terus kamu cari majikan lagi, kan nggak mungkin agent atau PT, nggak untung mas, sayang. Iya. Kenapa aku selalu bilang, kalian harus berusaha mati-matian, secara langsung dan tidak langsung, biar nggak nyugahnya agent BPT. Bener nggak? Oke. Itu kan pesan saya. Jadi, kita kayak akal-akalan agent BPT, ya kita yang mampus, sayang. Mereka yang menang, kita yang mampus. Karena itu, kita harus berdiri tegar di kaki sendiri. Kita harus kuat. Iya, say. Dan kerja ikhlas, bener nggak terjadi sesuatu lagi pada kita. Karena saat kita ada masalah, nggak ada siapapun yang bisa membantu kita, sayang. Ngomong to' iyo, giliran no masalah kalian sendiri yang menanggung. Ngerti? Betul. Iya. Banyak orang akan bilang, mau membantu-membantu Belgendes. Giliran no masalah, belayu kapeh ngomong to' Iya, say. Iya. Sudah paham ya. Iya, Pak. Mungkin bedanya, kalau kita itu sudah nggak potongan, mungkin itu uang interminitannya dikasih ke kita semua. Kayak, eh yang kayak gitu apa gimana ya, sayang? Menurutku, walaupun kamu nggak potongan, tapi kan pastinya ada biaya yang dikeluarkan karena kamu di-interminit dan cari majikan lagi, dong. Oh, iya. Bener nggak? Secara logika. Secara logika. Sebenarnya gini aja, ikhlas saya, sementing majikan yang api lah. Iya. Engkau ngungkrek-ngungkrek barang elek, engkau malah di-interminit. Engkau agennya nggak bawa bantu lagi. Engkau mau lapornya agen, mau lapornya youtuber unit TKW Hongkong, enggak mendingan. Engkau di-loknya. Engkau, temanku ini nerima, sih. Cuman aku sendiri juga nggak tahu. Makanya aku cari jawabannya. Emang ini, sehingga bener itu sebenarnya gimana sih, gitu. Itu nggak bener? Jadi ngambil uang TKW lebih dari 10% itu nggak bener? Iya, sih. Iya, iya, iya. Oke, ada yang lain lagi? Terima kasih, ya. Iya, sayang. Sama-sama. Mari, bye-bye. Iya, ya. Bye-bye. Oke, mengambil uang TKW Hongkong lebih dari 10% saat ada di Hongkong itu salah. Apapun itu namanya. Mau uang gotong royong, mau uang apapun itu salah. Kecuali mereka ikhlas. Apalagi dengan dalih membantu orang-orang baru. Tapi tidak perlu dipaksakan. Dan kalau dia nggak datang dari tempatmu, kamu ngamong-ngamong, itu tidak ya. Sekali lagi, jangan membuat dalih bahwa membantu orang lain, tapi dipaksa. Tidak ya. Di sini saya tidak pernah mengajarkan tentang pemaksaan. Saya di sini mengajarkan tentang sebuah keikhlasan. Kalau dia ikhlas ngasih kamu 3 ribu, kali 10, udah 30 ribu. Iya, kalau dia 2 tahun ikut kamu, nggak ada masalah. Sebenarnya ini semua, ini bukan zamannya lagi hidup seseorang dikontrol oleh kita. Kalau zaman 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, itu iya, seperti itu ya. Karena zaman-zaman dulu itu secara langsung dan tidak langsung saya itu membantu anak-anak megang paspor. karena takut anak-anak nakal lah, takut anak-anak gini, itu, ini, gini. Tapi sekarang di zaman milenial, di zaman era serba teknologi, di zaman era serba bisa, serba ada, dan tanpa batasan, bahkan tembok pun bisa mendengar, itu jangan sampai ini terjadi dan diterus-teruskan lagi. Kenapa? Ini membahas tentang agent-agent yang saya kira tidak seharusnya ya. Apapun dalih Anda, memberikan makan pada orang lain, bukan berarti memaksa orang lain itu untuk membayar Anda. Ini saya pribadi ya. Karena tanpa meminta, kamu akan diberi. Jujur, rumah singgah saya ini, saya tidak menarik uang satu sen pun pada siapapun. Tapi kenapa makanan malah melimpah ruah? Karena saya yakin, saat kita memang memberi, kita akan menerima. Jadi, kamu memaksa, ya zaman-zaman dahulu, yang tidak ada orang komplain ya, kamu mau tarik 6 ribu, mau tarik 10 ribu, 20 ribu, 21 ribu, zaman-zaman dulu itu tidak ada yang peduli. Tapi di zaman era digital, itu jejak digital kita itu semuanya ada. Dan sebenarnya saya tidak ada tujuan untuk menjatuhkan siapapun. Walaupun saya sudah punya bukti-buktinya dan ada beberapa orang di dalamnya, tapi ingat, saya tidak ada niat menjatuhkan. Cuma ke depannya jangan seperti itu. Itu saja menurut berapa saya. Karena sudah terjadi, saya tidak bisa menghapusnya, yang ke depannya lebih baik lagi. Jadi, ingat, saya tidak ingin menjatuhkan siapapun. Dengan dalih, saya ingin mencari nama saya, tidak ya. Jadi, terserah Anda, silakan teruskan. Ini cuma nyampe di saya. Kalau ingin viral ya monggo, tidak ingin viral ya silakan. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.